Direktur 1, Bapak Doktor Hari Irawan Jauhari MSI Kepada Bunil, kami persilakan Yang saya hormati Pak Ketua PWM, NDB, Ustaz Falahuddin, S-AG-MAG, Ketua BPH Umat, Bapak Doktor Albus Wulam Abbas, MSD, Pak Dekan, Fisipol, Bersama Wakil Dekan, Kepala Biro Akademik Umat, Pak Doktor Andes Abdurrahman, Rektor Umat Periode Dua periode Pak Ustazmin Haidris Para dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Umat, para peserta didisium yang berbahagia Puji syukur Tak hati-intinya kita panjatkan Dan seharusnya selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yang Maha Tinggi Tuhan Yang Maha Agung Atas segala limpa rahmat dan karunianya kepada kita semua Sehingga kita bersama-sama bisa menghadiri acara yang secara akademik ini sangat tinggi nilainya Salawat serta salam kepada junjungan kita semua Makhluk Allah paling mulia Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah menuntun kita semua Sehingga kita tetap berada pada dinil hak Jalur kebenaran Yaitu agama Islam Dan mudah-mudahan Sampai mati kita tetap memegang kerguh Tuntunan itu Bapak Ibu Yang dirilafati Allah SWT Mohon maaf Pak Rektor pada hari ini Tidak bisa ikut pada kegiatan Yudisium kali ini Di Tizipol Karena mendadak ada undangan yang harus dihadiri Di DPRD Kota Mataram Jadi tadi Mohon maaf Pak Dekan Kepepet-kepepet Karena kami juga harus menyelesaikan Evaluasi Untuk teman-teman yang di Yudisium Pada pagi ini Di bagian akademik Jadi mohon maaf Tadi ada keterlambatan waktu Kami hadir disini Karena tadi malam juga Bersama umpungan Para pejabat Kisipol Sampai setengah sebelas Sampai setengah sebelas malam Untuk memutuskan Siapa yang berhak Untuk di Yudisium hari ini Jadi teman-teman yang hadir disini Adalah orang-orang yang punya hak Untuk di Yudisium Setelah Melampui Setelah melalui beberapa tahap evaluasi Yang harus kami lakukan Baik akademik Keuangan Maupun evaluasi terhadap korlap kita Di PDDT Jadi karena kita sudah Berada di klaster 3 Kemudian sistem Pendidikan kita sudah Online semua Maka tidak bisa lagi Umat ini Bermain-main dengan Kegiatan akademik Jadi mohon maaf Jadi ada pun beberapa teman Beberapa Nama Yang seharusnya Yang seharusnya Di Yudisium hari ini Itu terpaksa Dengan sangat terpaksa Kami tidak bisa Mencantumkan nama itu Karena berkaitan dengan Sistem akademik Yang sudah Kita ikuti Dan yang sedang kita ikuti Karena semua data Itu terlapor di porlap PDDT Satu huruf pun Satu angka pun Itu tercatat semua Di porlap itu Ketika kita melakukan Permainan di sana Siap-siaplah Kita untuk dipanggil Oleh Kementeristek Diktir untuk dimintai Pertanggungjawab Dan ini yang Kami harus Menyampaikan kepada Kita semua Bahwa Sistem akademik Umat Sekarang sudah Sangat jauh berbeda Sudah sangat jauh berbeda Dengan Yang sebelum-sebelumnya Dan ini untuk Menjadi catatan Bagi kita semua juga Bahwa Sistem akademik Yang tercatat di Kementeristek Itu Secara otomatis Akan terbaca oleh sistem Semua bisa membaca Semua bisa mengupdate Status kita Sehingga ketika ada perubahan Suatu saja Itu se-Indonesia raya Tahu semua data itu Dimana perubahan Jadi mohon maaf Ini juga Terkait dengan Beberapa Calon Judisium Yang masih kami harus Pertimbangkan Yang masih harus kami Pertimbangkan Mohon maaf Misalnya di Perpustakaan Ada dua orang Yang kalau ini Kita tidak segera Selesaikan Bapak Bapak Ibu Maka dia akan Tercatat sebagai Mahasiswa yang di Dan ini harus Kita segera selesaikan Mohon maaf Di Di perpustakaan Kalau di yang lain Ini masih Masih ada toleran Karena masih Ada Ada waktu Yang empat orang Di prodi lain Ini masih ada waktu Satu tahun lagi Untuk di memperbaiki Tapi yang dua Kalau Masih bisa diperbaiki SK Judisium ini Tolong Prodi Perpustakaan Bersama teman-teman Wakil Deka Di bidang akademik Untuk kita Bersama-sama Kalau bisa kita Selamatkan Yang dua orang Kalau bisa kita Selamatkan Karena kami pun Tidak mau Ada mahasiswa Kita yang Ini dua orang Karena dia Sudah tidak bisa lagi Bukan karena Bapak Ibu Kak Prodi Yang ada ini Tapi mungkin Karena mahasiswanya Yang lalai Mungkin mahasiswanya Yang lalai Bisa sampai Empat semester Ilang Tanpa Dijak Tiba-tiba Muncul Nah itu kan Tidak bisa Dengan secara Tiba-tiba Karena sistem Yang sudah Kita alat sekarang Dan ini Mohon teman-teman juga Yang dengan catatan Mohon Segera kita Selesaikan Segera kita bisa Selesaikan semua Sehingga Kedepan tidak ada lagi Permasalahan dengan Ijazah yang Teman-teman nanti Akan terima Karena mohon maaf Untuk kita Satu mahasiswa Satu PIN Dan PIN itu Tercatat seumur hidup Tidak bisa diubah lagi Itu permasalahannya Ketika kita ajukan PIN itu ke Kementerian Stekniti Maka PIN itu Menjadi hak Dari si nama itu Dan tidak bisa Diubah oleh siapapun Kan hanya satu Satu kali pengajuan Satu kali dikeluarkan Tinggal dicetak Ijazahnya Sudah Dan itu berlaku Seumur hidup Tidak boleh Dihilangkan Dan tidak boleh Yang lain-lain Jadi teman-teman Begitu sekarang Sudah di Yudisium Nama-namanya Akan segera Kami kirimkan Setelah Kesiapan semua data Jadi mohon maaf Nanti kalau misalnya Ada teman-teman Yang datanya Masih keliru Datanya ada Yang masih keliru Antara KTP KK Ijazah SMA Dan yang lain-lain Tolong segera Diperbaiki Tolong segera Diurus Tolong segera Diurus Karena nanti Berkaitan Dengan begitu Ijazahnya Dikeluarkan Sudah gak bisa Lagi diperbaiki Ini Jadi mohon Nanti teman-teman Nanti teman-teman Nanti teman-teman Datanya Tolong benar-benar Dicek Kalau kisahnya Namanya Khairi Knya Pakai H KH KTP-nya Pakai KH KK-nya Harus dipastikan Juga pakai KH Ijazahnya Juga harus dipastikan Pakai KH Jangan ada yang Pakai KH Ada yang Hnya hilang Hnya kadoa Itu nanti akan Bermasalah Di Ijazahnya Begitu sudah keluar Kip itu Nah Sudah tidak bisa Kita apa-apain lagi Karena haknya Sudah ada disitu Ya mohon teman-teman Yang di Sium hari ini Karena ada beberapa Yang masih Bermasalah Disitu Tolong segera Dilengkapi Persyaratannya Ini bukan untuk Siapa-siapa Tapi ini untuk Teman-teman sendiri Hanya tinggal sedikit saja Hanya tinggal sedikit usaha Kalau menjadi sarjana Kan sudah pasti Begitu Dessalesteris ini Teman-teman sudah Di Sium Misalnya sudah pasti Jadi Sarjananya Tetapi jangan sampai Nanti ijazahnya Itu ada Kekeliruan Jadi mohon Dilengkapi Kemudian Kita juga Sedikit Mendapat informasi Yang kurang Ini juga Pada saat ini Karena umat Posisinya sekarang Di perguruan tinggi Swasta Di Atau seluruh perguruan tinggi Yang ada di NDD Kita nomor 4 Tapi ada baiknya Karena Peringkat kita naik Yang tadinya 267 Sekarang sudah 206 Sebenarnya Kita Secara Indonesia ya Secara Indonesia Sebenarnya kita bisa Ada di posisi 150an Kalau Beberapa Penilaian itu Diisi oleh teman-teman Nah Mungkin Kehilapan atau Kelalaian Teman-teman Atau mungkin juga Belum Belum Aware Artinya Belum Apa Faham tentang Sistem yang ada Di kemaris teknik Jadi kita abaikan Itu yang membuat Poin buhitam Kemudian menjadi Turun Ada beberapa Ada 7 poin Yang tadi Saya bagikan Ke teman-teman Tapi jangan khawatir Teman-teman Umat Kalau secara input Tetap yang terbaik Di NDD Secara input Jadi Dengan yang nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Dibandingkan nilainya umat Umat itu masih jauh lebih tinggi Untuk inputnya Untuk input ini Yang untuk akademiknya Untuk yang akademik Kita tetap yang terbaik Di NDD Boleh di cek nilainya Karena Yang untuk akademik Dibantu oleh Pak Abdul Rahman Di akademik Ini semua sistem itu Ter-input dengan Baik Ter-input dengan baik Dan itu yang membuat Nilai kita Tertinggi di NDD Untuk Inputnya Untuk yang Lain-lain Ini ada beberapa Yang sebenarnya Sangat banyak Sudah kita lakukan Karena dia tidak ter-input Itu tetap Dinilai 0 Itu sudah luar biasa Kita kerjasama dengan Luar negeri sudah Sangat banyak Bahkan ada Ada Mahasiswa asing Yang datang ke umat itu Sudah sangat banyak Terutama yang dari Malaysia Kemudian kita mengirim Mahasiswa juga Untuk KKN ke luar negeri Juga sudah kita lakukan Tetapi nilainya 0 Kenapa nilainya 0? Karena kita tidak Meng-input Kegiatan itu Ke porlak Benediktir Itu yang membuat Nilai kita 0 Jadi tetap Ada Ada semangat Kebanggaan Karena sebenarnya Kalau dia masuk 7 poin itu Itu kita berada Di posisi 150an Perguruan tinggi Di EPC Indonesia Dan itu sangat Luar biasa Ininya Poinnya Karena yang nomor 2 Di NDB Sekarang itu kan Posisinya Di 157 Padahal Poin kita Kalau yang 7 poin itu Kita masukkan Itu jauh lebih baik Dari yang 157 itu Karena Tidak diisi saja Karena tidak di input 7 poin itu Itu yang membuat Kita pada Peningkatan 206 Nah ini juga Menjadi pembelajaran Bagi kita semua Di EPC VOD Dan teman-teman juga Punya peran Teman-teman alumni ini Punya peran Karena disitu juga ada Poinnya Poinnya dimana Ketika nanti Teman-teman Sudah Bekerja Maka segeralah Input data Teman-teman yang sudah Bekerja itu Dilaporkan ke Universitas Untuk dibuatkan Pressure study-nya Karena itu sangat Berpengaruh juga Lama Masa tunggu Manusiswa Atau Alumni Terhadap Pekerjaan Itu juga menjadi Penilaian Kita Kita juga punya Poin yang cukup Bagus Untuk itu Apalagi nanti Kalau misalnya Teman-teman Alumni Berpartisipasi Karena hanya itu Yang bisa kami Tutup Kami minta Kepada teman-teman Alumni Segera Melaporkan Kalau misalnya Teman-teman Sudah Bekerja Besok Satu Dua Tiga bulan Kedepan Langsung Bekerja Tolong Teman-teman Laporkan Ke Kami Sehingga Data Data itu Kami butuhkan Disitulah Partisipasi Teman-teman Untuk Meningkatkan Perankingan Perankingan Umat Jadi Jangan Menganggap Begitu teman-teman Sudah Keluar dari Umat Menyakitakan diri Wah Saya sudah Merdeka dari Umat Sudah Enggak Seperti itu Tidak Seperti itu Keberadaan Alumni Tetap Sangat Dibutuhkan Oleh Umat Karena Di dalam Poin Penilaian Itu Ada Poinnya Kita Punya Poin Untuk Alumni Lama Masa Tunggu Untuk Alumni Ini 2,0 Dari Empat Dari Empat Nilai Itu Kita Ada Di 2,0 Jadi Sebenarnya Cukup Bagus Apa Nilainya Nah Ini Kami Berharap Disitu Mudah-mudahan Teman-teman Tetap Selalu Ingat Kepada Umat Pesan Pada Tadi Tolong Tolong Diingat Juga Jangan Jangan Lupakan Umat Yang Baik-baik Silahkan Dibawa Yang Buruk-buruk Kalau Ada Kalau Ada Tinggalkan Ladi Umat Untuk Bersama-sama Kita Perbaiki Untuk Bersama-sama Kita Evaluasi Kedepan Supaya Umat Bisa Berdaya Saing Di Kawasan ASEAN Tahun 2028 Amin Karena Kita Punya Target 2028 Kita Harus Bisa Berdaya Saing Jadi Mohon Yang Baik-baik Disampaikan Kepada Kalau Ada Saudara Adik Dan Sebagainya Tetangga Yang Ingin Menginyam Pendidikan Di Umat Sampaikanlah Yang Baik-baik Insyaallah Kita Akan Selalu Melakukan Perubahan Untuk Bisa Berdaya Saing Di Kawasan ASEAN Di Tahun 2028 Kemudian Di Era Revolusi 4.0 Ini Era Revolusi Industri 4.0 Kita Sudah Menuju Ke Itu Kita Sudah Mulai Masuk Kesana Dan Kita Memperbaiki Hal Itu Supaya Kami Umat Itu Bisa Bener-bener Menerapkan Revolusi Industri 4.0 Mudah-mudahan Apa Yang Teman-teman Terima Dari Umat Bisa Menjadi Kebaikan Yang Sudah Umat Berikan Kepada Teman-teman Semua Dan Mudah-mudahan Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Teman-teman Dosen Menjadi Amal Ibadah Yang Akan Memberatkan Timbangan Teman-teman Dosen Nanti Mungkin Itu Yang Kisah Saya Sampaikan Sekali Lagi Mohon Maaf Kalau Ada Sesuatu Dengan Hal Seharusnya Hari ini Menjadi Momen Yang Berbahagia Bagi Teman-teman Tetapi Jangan Sampai Kebahagiaan Itu Kebahagiaan Yang Teman-teman Rasakan Hari ini Ada Yang Terlupakan Itu Beberapa Masih Kewajiban Kewajiban Yang Harus Teman-teman Ingat Juga Tuh Dua Pekan Kedepan Sebelum Tanggal 14 Karena Tanggal 14 September Itu Adalah Wisudanya Jadi Ini Ada Dua Pekan Bagi Teman-teman Untuk Memperbaiki Data Dan Sebagainya Untuk Memastikan Bahwa Di tanggal 14 Momen Bersejarah Itu Benar-benar Teman-teman Raih Berat 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukkul Bukkul Berat Anges Berat Sampai Bukkul 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 Terima kasih.